Pak Herul, di DPR Kapolri menjanjikan transparansi, di sejumlah media juga mengutip Kapolri menjanjikan transparansi terutama dalam rekonstruksi. Tapi dalam sidang etik, Sambo, proses sidang terkesan ditutupi dan hanya terbuka ketika pembacaan putusan. Lalu kemudian, jadi pertanyaan publik, transparansi seperti apa yang dijanjikan Kapolri ketika rekonstruksi nanti? Dibukakah? Iya, pertama transparansi pada tahapan-tahapan proses. Saya kira baru kali inilah proses penyelidikan dan penyidikan satu tindak pidana, khususnya tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan step-step yang dijelaskan secara mendetail. Ya, umumnya tidak dijelaskan. Artinya proses-proses yang dilakukan itu mengikuti ketentuan dan bina mana perlu kalau ada pertanyaan baru dijelaskan. Tapi transparansi yang dimaksud dengan Kapolri adalah dengan menjelaskan kepada publik proses yang dilakukan, tahapan-tahapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga transparan terhadap sejumlah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh misalnya forensik. Kita dihadapkan pada dua hasil pemeriksaan forensik, dua hasil otopsi, yang pertama dan yang kedua. Ya, transparan dalam artian bisa diakses oleh publik nanti sebenarnya hasilnya seperti apa. hasil otopsi tersebut. Yang sejauh ini, sebanyak pengetahuan saya, memang tidak ada perbedaan yang signifikan antara otopsi yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, nanti pada proses tadi kalau disebut-sebut misalnya rekonstruksi, juga dihadirkan pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain yang selama ini sebenarnya tidak ambil bagian dari proses rekonstruksi itu. Seperti misalnya dari Komnas HAM dan Kompolnas. Ini wujud transparansi yang dijanjikan Kapolri. Pak Herul Huda, ini izin koreksi saya kalau salah. Dalam beberapa kasus, misalnya rekonstruksi itu boleh dihadiri media. Kita meliput dari awal sampai kemudian terakhir bagaimana proses rekonstruksi itu berjalan. Dinamikanya yang berubah-ubah di lapangan itu juga kita cermati bersama. Apakah ini juga nanti akan terjadi di kasus rekonstruksi kematian Yosua? Akan terbuka untuk media? Ataukah tertutup lagi seperti sidang kode etik? Kalau sidang kode etik memang pada prinsipnya dilaksanakan secara tertutup. Karena masalah etik itu memang bukan masalah yang bisa dibuka kepada publik. Apalagi juga ada unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan. Karena itu sangat wajar kalau proses sidang etik kemarin secara tertutup. Tetapi sebagai wujud transparansi, masyarakat termasuk pers bisa menyaksikan tanpa bisa mendengar, tetapi bisa menyaksikan proses itu. Sekian belas jam dilakukan untuk memeriksa 17 saksi dan bukti serta terperiksa untuk kemudian komisi kode etik kepolisian bisa mengambil keputusan. Yang keputusannya dibacakan dalam proses yang terbuka untuk umum. Saya kira itu sudah lebih dari umumnya sidang kode etik ya. Yang biasanya memang full tertutup, katakanlah seperti itu. Baik, lalu jika rekonstruksi besok? Rekonstruksi kemungkinan ya, ini saya belum dapat update terakhir. Kemungkinan besar bahwa secara terbatas juga media bisa melihat. Dalam arti bisa menyaksikan bagian-perbagian dari rekonstruksi. Cuman ini tempatnya kan di dalam rumah di Gurian Tiga yang sangat sempit ya kalau bisa menghadirkan untuk seluruh wartawan. Tapi paling tidak representasi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini, Kompolnas dan Komnas HAM akan dihadirkan. Juga dihadiri oleh para penasihat hukum dari para tersangka ini. Pak Hirul Huda, kalau kita juga sama-sama mencermati kasus ini dari awal keterangan tersangka berubah-ubah termasuk Eliezer yang bahkan beberapa kali berubah BAP-nya. Seperti apa kemudian nanti jalannya rekonstruksi ini? Apakah kemudian hasil rekonstruksi ini sudah dipastikan akan seiring dengan pernyataan para tersangka yang terakhir? Atau seperti apa? Akankah ada nanti perubahan lagi? Ya, kita harapkan sebenarnya dengan rekonstruksi ini semua terkonfrontir ya. Kan selama ini pemeriksaan terhadap para tersangka ini dilakukan secara terpisah. Masing mengemukakan perkara itu atau peristiwa itu dari versinya. Dengan rekonstruksi maka dia berada di dalam satu tempat yang sama untuk masing-masing membangun ulang cerita dari peristiwa itu. Dengan itu diharapkan terkonfirmasilah mana sebenarnya keterangan ataupun peristiwa yang paling akurat dari kejadian yang sebenarnya. Ya memang kita tidak bisa mengharapkan katakanlah bahwa benar-benar peristiwa yang terekonstruksi itu adalah 100% seperti peristiwa yang sebenarnya. Karena sangat tergantung pada keterangan para tersangka. Jadi kelima tersangka ini kan sebenarnya mempunyai hak untuk ingkar ya yang menyebabkan kemudian kita menempatkan sejumlah keterangan yang kerap kali berubah-ubah. Nah, dengan rekonstruksi ini diharapkan kita dapatkan kesimpulan akhir dari sebenarnya keterangan mana yang paling mendekati kebenaran. Karena akan langsung dikonfrontir ya. Kalau misalnya Barada E misalnya pernah menjelaskan bahwa ketika dia tiba di tempat di mana Brigadier J ditembak katakanlah begitu. Brigadier J sudah dalam keadaan tersumpur tidak berdaya. Tapi pada kesempatan lain justru dia yang mengatakan dia yang menembak lebih dulu. Kan begitu. Ini yang mana itu nanti terkonfirmasi di dalam rekonstruksi. Makanya dihadiri juga oleh pihak penduduk umum dari kejaksaan supaya nanti urayan dakwaannya itu mendekati apa peristiwa yang sebenarnya. Oke. Pak Hairul Huda, ini kan kalau kita lihat dan juga kita sama-sama tahu ada posisi Sambo dan juga para ajudan yang kemudian sekarang sudah menjadi tersangka dan juga Sopir. Ini kan mereka terkait dengan relasi kuasa antara Sambo, ajudannya, Sopir. Bagaimana memastikan ketika rekonstruksi itu sudah diantisipasi nanti bahwa mereka, para tersangka itu bisa betul-betul menceritakan fakta yang terjadi akan seperti apa? Ya makanya masing-masing tersangka itu akan didampingi oleh penasihat hukumnya masing-masing. Nah ini yang memastikan bahwa hak-hak dari para tersangka itu dijamin dengan kehadiran para penasihat hukumnya. Jadi kalau yang kita khawatirkan misalnya katakanlah FS masih katakanlah mempunyai pengaruh yang bisa menekan para tersangka lain karena memang ini bekas majikannya atau bekas atas hatinya. Ya tentu dengan kehadiran para penasihat hukum itulah kita harapkan semua masing-masing melaksanakan rekonstruksi itu sesuai dengan apa yang dia alami. Karena ini akan berkembali kepada kepentingan masing-masing. Ya kepentingan dari masing-masing tersangka itu. Kalau sudah dalam posisi seperti ini sebenarnya masing-masing tersangka akan berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri masing-masing katakanlah begitu. Oleh karena itu kita harapkan dengan ini didapatkan gambaran yang utuh yang sebagaimana di peristiwa yang sebenarnya. Baik. Artinya kelima-limanya akan hadir di rekonstruksi termasuk Ibu Putri? Ya mestinya begitu. Karena ini kan satu peristiwa ya. Satu peristiwa dengan pesangkaan pasal yang sama. Nah tentu masing-masing para tersangka ini berbagi peran. Nah untuk itu maka semuanya mesti dihadirkan untuk menggambarkan peran yang lengkap. Misalnya Ibu Putri lah yang katakanlah bersama-sama dengan tersangka yang lain kecuali Pak Efes yang berangkat ke rumah durian tiga misalnya dari Sakuling. Mulai dari sana. Saya kira akan dimulai dari sana ya. Apa namanya rekonstruksinya. Karena pangkal tolaknya adalah ketika Pak Efes dan Ibu PC ketemu setelah yang bersangkutan kembali dari Magelang. Mungkin dari situ rekonstruksinya. Jadi rekonstruksinya juga ada dua tempat. Yaitu mulai dari rumah Sakuling lalu kewujud kepada rumah di durian tiga. Karena ini juga untuk menyesuaikan dengan alat bukti lain. Misalnya hasil CCTV. Akurasi waktunya akan coba diukur. Mungkin enggak waktunya seperti yang digambarkan oleh mereka. Kata-kata seperti itu. Ini di luar dari rekonstruksi. Kalau kita lihat terakhir kan akhirnya Kapolri menolak Sambo untuk mundur. Bagaimana komitmen Kapolri dalam proses sidang etik? Kalau kita lihat Sambo mengajukan banding. Ya kalau banding adalah hak dari Pak Efes. Tapi kalau untuk mengundurkan diri tidak mengundur syarat. Memang di dalam peraturan polisian nomor tujuh tahun 2022. Terperiksa yang diduga melanggar kode itu dapat mengundurkan diri. Karena satu syaratnya adalah tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. Jadi Pak Sambo mengundurkan diri itu adalah haknya. Tetapi tidak memunuhi syarat untuk kemudian yang bersangkutan diterima pengunduran dirinya. Oleh karena itu kalau Pak Kapolri menyatakan menolak pengunduran diri itu. Itu sesuai ketentuan. Karena memang tidak memunuhi syarat. Bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan lima tahun atau lebih tidak bisa mengundurkan diri. Tidak mengundurkan diri. Tetapi akan terus diproses melalui sidang komisi kode etik yang sudah kita saksikan bahwa putusan akhirnya adalah diberhentikan dengan tidak hormat. Baik terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam Pak Hairul Huda. Saudara usai jeda di Sapa Indonesia Malam, besarnya anggaran subsidi BBM yang saat ini mencapai lebih dari 500 triun rupiah terus membebani APBN. Apakah pemerintah akhirnya akan menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar untuk mengurangi tekanan APBN? Kita bahas usai jeda. Terima kasih telah menonton!